Halo my dear lovely Capricorn Sun Moon Rising atau Venus dan buat para kalian cross watcher Welcome to my channel, balik lagi sama Krati disini kita akan bahas general reading untuk my dear lovely Capricorn di 2023 Jadi aku skip yang bulan Desember, kita akan langsung ke tahun 2023 tapi energi ini timeless Jadi bisa juga terjadi di Desember 2022, ambil mana yang resonate and leave the rest behind Kita akan lihat what's going on dengan kalian Capricorn, my dear lovely Capricorn 2023-mu akan seperti apa? Oke, let's see Oh, the Six of Cups, wow, family gathering disini Atau mungkin kamu akan reuni, atau mungkin disini seseorang guru TK, guru SD Atau mungkin disini kamu punya, mungkin apa ya, kamu single mom Atau kamu disini mom, yang punya anak banyak, atau kamu punya keponakan yang banyak, atau punya saudara yang banyak disini Kayak, look at this, kayak girls, like apa ya, kayak girls time, mungkin seperti itu Oke Oke, the Five of Wands Oke, kemudian disini Capricorn, Capricorn, the Ten of Blades The Five of Cups Oh, someone is regretting Capricorn, seseorang menyesal disini The Emperor Oke Kemudian the King of Cups Kemudian disini the Seven of Wands Dan disini aku dapat the Six of Wands Oke, finish Oke, finish dan unfinished Oke, so, kalau aku lihat, di 2023, buat kamu Capricorn, ada unfinished business yang akan terhubung kembali Ya, karena mungkin di 2020, di 2021, di 2022, mungkin ada sesuatu yang belum selesai dengan seseorang Karena aku lihat disini ada drama, disini ada argumen, ada konflik, ada pengkhianatan, ada ego, ada luka disini Sekarang seseorang ini atau ke depan, ada yang kehilangan disitu Again, aku lihat ini energi pertemuan dengan sosok masa lalu, reuni dengan sosok masa lalu yang mungkin bisa terjadi di tahun 2023 Karena aku lihat kayak, apa ya, seseorang kayak ingin memenangkan hati kamu lagi Mungkin dulu seseorang menahan egonya, seseorang kayak focusing pada dirinya sendiri Dia lebih mementingkan egonya, ya, gengsinya disini Tapi sekarang seseorang itu merindukan kamu Capricorn, dia yang merindukan kamu Capricorn Ya, dia yang merindukan kamu akan hadir di tahun itu, di 2023 Dia yang merindukan kamu akan hadir, ya, disini ingin terhubung lagi dengan kamu Mungkin kamu dan dia ada perbedaan usia, atau mungkin dia jauh lebih tua di atas kamu Atau dia jauh lebih mudah dibawa kamu Tapi kalau aku lihat disini ada reuni, ada reuni rekonsiliasi Ya, dia yang merindukan kamu atau dia yang kamu merindukan akan hadir Tapi aku lihat seseorang disini yang merindukan kamu Mungkin dulu dia pergi, ya, disini ada kartu Five of Cup, ada penyesalan, ada kekesalan disitu Dan dia menangis, dia merindukan kamu, dia mengingat kembali momen kalian bersama dulu, ya Dan disini kalau aku lihat juga kayak dulu dia mempertahankan egonya Ya, dia melihat dirinya bisa, dia mampu Tapi kayak aku lihat disini akhirnya kayak sakit-sakit sendiri disitu Kayak luka-luka sendiri disitu Apa yang mungkin seseorang mendapatkan karmanya That's why dia menyesal disitu dan dia ingin terhubung kembali dengan kamu Oke, menyangkut soal karir dan keuangan Aku lihat di 2023, wow, kesuksesan, keberhasilan, kestabilan dari segi karir maupun finansial Karena kalau aku lihat disini Mungkin seseorang punya Punya apa ya, punya jiwa sosial yang tinggi Kayak solidaritas, kayak seseorang sangat dermawan disini Mungkin suka memberi makan di panti asuhan Atau mungkin kamu ke depan akan ada acara disitu Dimana kamu kayak apa ya Apa ya ibaratnya Mungkin kayak seseorang bekerja yang terhubung dengan badan amal Kayak charity mungkin seperti itu Ambil manang riset Mungkin seseorang juga disini kayak terhubung dengan government Politician, pemerintahan, politik Atau mungkin disini seseorang terhubung dengan seni Sangat suka dengan hal-hal yang berbau seni Dan seseorang mungkin juga atlet Atau mungkin disini seseorang guru olahraga Atau mungkin disini seseorang sangat pandai bela diri Tapi aku lihat disini ada energi Dimana dia yang kamu rindukan akan hadir di 2023 Atau dia yang merindukan kamu akan hadir di 2023 Karena seseorang yang ingin memperbaiki Seseorang yang ingin rekonsiliasi Seseorang yang ingin reuni sama kamu Oke, dan untuk di segi finansial dan karir kamu Siti, aku lihat disini juga Apa ya Hanya kayak lebih bagaimana cara kamu memanage uang kamu Dan disini memang butuh waktu Ya mungkin seseorang bekerja di IT, teknologi Mungkin yang terhubung dengan informatika, teknologi, teknik mungkin Atau mungkin aku dapat kayak CCTV Nggak tahu nih, mungkin seseorang terhubung dengan kamera Apa ya, fotografi, videografi, anything disini Videographer, photographer, I don't know Oke, mungkin seperti itu Tapi aku lihat ada yang menyesal Dan kembali di 2023 Buat kamu Capricorn Mungkin kayak apa ya, kayak ada luka disitu Dia merindukan kamu, mungkin kamu dan dia ada anak Mungkin kamu dan dia disini ada terlibat hubungan pekerjaan Tapi mungkin dulu dia mengkhianati kamu dan memanfaatkan dari segi finansial Di segi yang lain aku lihat dia dapatkan karmanya Seseorang menyesal dan dia yang merindukan kamu akan hadir di tahun 2023 Dan aku lihat disini kamu juga akan sukses Mungkin kamu akan menyelesaikan studi kamu Mungkin kamu akan fokus pada mengembangkan karir kamu Ada awal baru yang lebih baik disitu Tapi kalau aku lihat ada keberhasilan Kamu sukses menyelesaikan goals kamu, ambisi kamu ke depan Oke, mungkin bulan Desember penting Kita lihat disini Mungkin kamu di-link dengan Aries Pisces Cancer, Scorpio, Sun, Moon Rising, atau Venus Desember, November mungkin penting Mungkin terjadi di Desember besok Mungkin di Desember tahun depan Ambil mana yang risonet Kemudian di bulan April Oke, kemudian disini bulan Maret Oke, dan disini aku dapat bulan Oktober Oke, so itu mungkin dia penting Tapi kita akan lihat disini mungkin ada tambahan Oke, disini ada world Yes, keuangan kamu akan makin lebih stabil Rejekimu yang mengalir lebih lancar Keuanganmu yang makin baik Dan aku lihat mungkin disini Kamu tipikal orang yang gak tau nih suka berbagi Ya, suka menanamkan karma baik Mungkin kamu sangat suka bersedekah I don't know Karena aku lihat disini Rejekimu yang mengalir lancar di 2023 Oke, dan disini ada happiness Yes, kebahagiaan yang luar biasa Sesara mungkin hadir ingin menawarkan Kebahagiaan lagi dengan kamu Sesara mungkin hadir ingin berdamai dengan kamu Aku lihat disini kayak dia merindukan Dia terngiang-ngiang akan kamu Dia bernostalgia akan kamu Dia menyadari mungkin kesalahannya Disini dia mungkin dapatkan karmanya Ibaratnya udah jatuh Sial tertimba tangga pula Aduh, sakitnya luar biasa Dia udah jatuh nih Udah berdarah Eh, sama orang dikejar-kejar nih Buat kayak Dan disini kayak dicakar kucing pula Aduh, kayak aduh Udah sial tertimba tangga So, aku lihat seseorang dapatkan karmanya disini Mungkin karma itu tidak seperti yang memang kamu ekspektasikan Itu urusan dia sama-sama Tapi seseorang telah merasakan Mungkin bagaimana sih rasanya dihianati Rasanya ditinggalkan Rasanya tidak diperdulikan Nah, mungkin seperti itu Oke, kemudian disini aku dapat Playfulness Aku lihat disini seseorang kayak Mengingat kembali momen-momen bahagia dengan kamu Ingin terulang kembali dengan kamu Ingin memperbaiki lagi dengan kamu Aku lihat di 2023 Mungkin jika ini resonate Kamu masih terhubung dengan sosok masa lalu Atau kamu ada koneksi past life Mungkin dia merasa kehilangan Dia merasa merindukan Dan dia yang akan muncul kembali di 2023 Kesabaran kamu akan membuahkan hasil Tapi kamu tidak menunggu dia Kamu fokus pada diri kamu Oke Keep focusing more on yourself Yourself, yourself and yourself Oke, dirimu, dirimu dan dirimu Oke Oke, di finances and career Ya mungkin kamu juga akan fokus Ada kestabilan finansial dan karir Rejakimu yang mengalir lebih lancar Dan six of wands Kalau aku lihat disini Ya mungkin kamu akan ikut perlombaan Mungkin perlombaan yang terhubung dengan fisik, olahraga Kamu akan menang Atau mungkin kamu akan traveling Ada journey mungkin ke depannya Ya dan this could be the one Ya Yes The one akan muncul The one yang akan muncul di 2023 Dia kembali untukmu Ada yang kembali ingin memperbaiki hubungan Ingin terhubung lagi dengan kamu disitu Forever young A song of youthful Playfulness Ya aku lihat Playfulness Look at this Ada double confirmation Playfulness Playfulness Oke, so aku lihat Ada awal baru ya Seseorang mungkin ingin minta maaf Ya you are worthy ya Seseorang menyadari kamu berharga Disini ada worthy Ada worth Berharga So worth waiting for Ya, seseorang mungkin Menyadari kamu Luar biasa disitu Dan dia ingin Kembali memperbaiki disitu Oke, mungkin dulu dia kayak Fokus pada karir Pada finansial Atau mungkin disini Dia fokus pada tanggung jawabnya Tapi akhirnya dia menyesal Dia ingin terhubung dengan kamu Mungkin seseorang juga kayak Wajib militer Atau mungkin seseorang kayak Dia tulang punggung dalam keluarga Sehingga arah kalian berpisah Ya, tapi dia kehilangan disini Dia kehilangan Dia menyesal Dan dia akan memperbaiki hubungan itu Di 2023 dengan kamu So, itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it Thank you so much And bye-bye Capricorn See you on the next reading Thank you and have a nice day Bye Thank you Bye 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 Bye